Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Deg-degan ini bang Ada seorang dokter muda Direktur rumah sakit juga ternyata ya Wah harus tas syakuranya ditagi nih bang Di udara ya bang Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter Rio Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat dokter? Alhamdulillah Lancar perjalannya Perjalanannya alhamdulillah Lancar Ada eksekutif muda Kalau tadi dokter muda Sekarang eksekutif muda Pengusaha Terus motivator juga Dan bangkir Ya bang ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya abang Bahagia hari ini bang Alhamdulillah Semangat pagi hari ini ya bang ya Alhamdulillah Dan di apa namanya Ekon mesyara ini abang gak sendirian ya bang ya Betul Ada biayah ya Kita pagi hari ini ngomong share kayak dokter ya Iya kerjasama ya Kerjasama Tadi begitu muti dateng sini Ini tanya sama abang Apa yang dikerjasamakan katanya gitu Dokter tau kah yang dikerjasamakan itu apa Iya Mau nyapa bu ya Kita sama bu ya Alhamdulillah hadir di studio radio Kucerobon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Semuanya baik sehat Alhamdulillah Semoga para pendengar semuanya Juga senantiasa dalam rahmat lindungan Allah Amin Baik dan subhanallah Pagi yang luar biasa sahabatku ya Baik dan kita ngomongin tentang share kayak dokter ya Kerjasama Nah kerjasama seperti apa katanya gitu Jadi dalam Islam itu Kalau kita dalam hal ini kesepakatan atau bertransaksi kan Ada yang namanya kerjasama atau istilahnya sirkah Nah ini apakah semua bentuk kerjasama itu dikatakan sirkah Apakah semua bentuk kerjasama itu yang harus tertulis Nah itu seperti apa itu menghakkan Abang dulu bu ya dulu Silahkan Abang dulu Oh bu ya dulu Baik bu ya Sirkah kerjasama seperti apa Definisi sirkah dulu mungkin ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Waala alihi washabihi wa muwalah amma ba'd Perkenaan tentang sirkah Kita harus tahu dulu apa itu sirkah Sirkah adalah kerjasama Dan kerjasama tidak hanya sirkah Masih ada kerjasama yang lainnya selain sirkah Sirkah Cuman kalau kita berbicara tentang sirkah secara khusus Sirkah ini Punya definisi khusus Yaitu Kalau para ulama menyebutkan Pegabungan Modal-modal Yang dimiliki oleh orang banyak Dan ini memang Banyak sekali dilakukan bukan zaman sekarang Mulai zaman dahulu Karena biasanya untuk mendapatkan modal besar Tidak gampang sehingga Berkumpulnya orang yang ingin membesarkan usaha Bergabung dalam satu wadah Sehingga terbetulah sebuah Syirkah ini Dan syirkah ini Dibenarkan di dalam Islam Dan juga syirkah ini adalah Tolong menolong juga dalam bab ini Memang syirkah nanti ada macam-macam Ada syirkah tulamwal Ada syirkah terujuh Itu ada macam-macam Cuman yang dimaksud ini Rata-rata adalah syirkah Penggabungan harta-harta Misalnya kita mengumpulkan uang-uang-uang begitu Setelah itu Dibagi Pembagian untungnya Jadi sederhana sebetulnya Jadi tidak pelik ya Jadi syirkah itu adalah sudah umum tidak pelik Jadi kita mengumpulkan modal-modal-modal-modal-modal begitu Baru nanti setelah itu Ada penjelasan tentang pembagian untung Itu definisinya Jadi kerjasama penggabungan modal-modal Penggabungan modal-modal yang dimiliki oleh beberapa orang Dan nanti semuanya punya bagian yang sama di situ Sesuai dengan apa yang ia tanamkan Dan juga sesuai dengan kesepakatan tentang hasilnya nanti Ini adalah sederhana dan ini umum Cuman nanti biasanya begini Kalau kita mengadakan usaha itu tidak cukup ya Dengan modal yang halal Tapi harus ada usahanya di mana Kemudian jangan lupa kesepakatan untuk bayar zakat dan sebagainya Kadang ini bermasalah Jadi jangan hanya sekedar melihat ini Saya mau kerjasama dengan Anda Kalau tidak setelah nanti jadi harus ada Mau sama-sama membayar zakat Kemudian mau diinvestasikan kemana Ini kan ini harus jelas Jadi kalau melihat masalah syirkah bentuknya seperti itu Akan tapi kalau kita akan membahas syirkah Nanti ada buntutnya Siapa yang menanganinya Kemudian setelah itu diinvestasikan di apa Kemudian penjagaan hartanya dari masalah zakatnya Kemudian setelah itu juga Jika Kalau masalah syirkah Nanti di dalam Di dalam Islam itu boleh Menurut Imam Ahmad bin Hambal khususnya Misalnya orang itu punya modal Tapi dengan sukarela dia bisa mengambil untung Tidak sesuai dengan prosentasnya itu boleh Jadi sukarela artinya dia mungkin Merasa Merasa Bawasanya sangat 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 Lawat Apa Temannya itu merasa lebih profesional dan sebagainya Dia merasa ngalah Dia berhak Asalkan dia ada kesepakatan Dia pertama Dan intinya nanti yang dihindari adalah Tidak ada penipuan Tidak ada yang dirugikan Jadi kalau rugi-rugi sama Itu sudah umum dalam Islam Transaki Jadi intinya syirkah itu adalah Penggabungan harta-harta Kemudian setelah itu Untuk menggapai Setuah tujuan dalam usaha Dan nanti pembagian harap Pembagian untungnya Dibagi secara Secara benar Sesuai dengan kesepakatan yang Yang disepakati Itu saja syirkah intinya Tapi jangan lupa bahwasannya Kalau berbicara syirkah Nanti harus kita bicarakan Diinvestasikan di mana Kemudian kewajiban-kewajiban yang lainnya Karena kebanyakan syirkah yang terjadi Saat ini penganduan dari orang Setelah saya kerjasama Dengan dia Dia tidak membayar zakat Bagaimana Buya misalnya Ini kan bermasalah Sementara kalau dipisah Nanti menjadi tidak wajib zakat Bisa saja karena tidak menisop Saya kerjasama toko dengan Anda misalnya Nah kalau Anda moyar bagaimana Ini menjadi bermasalah Harus mengarah ke situ juga Baik ini saja mungkin untuk sementara Nanti untuk berkembang dalam pembincangan Baik Buya terima kasih Muka niwainya Jadi sudah tahu definisi syirkah Penggabungan harta-harta Yang dimiliki oleh beberapa orang Dijadikan satu gitu ya Dan keuntungannya Akan dibagi rata Atau ada mungkin nanti Sesuai dengan persetujuan Akannya seperti apa Dan dalam prakteknya Abang Syirkah itu seperti apa? Subhanallah ya Bismillahirrahmanirrahim Ini merupakan satu bukti Bahwa Islam tidak hanya Mengatur tentang bagaimana Kebaikan kepada sang khalik Tetapi juga babu amalah Kepada sesama makhluk Sesama manusia Begitu sempurnanya Dalam hal ini Muti Yang pertama Seperti Abang Sekarang kan jadi komisaris gitu ya Abang berkumpul Dengan beberapa orang Kemudian Menyetorkan sejumlah dana Setor Sejumlah dana Nah nanti dari dana itu Kalaupun ada aset Asetnya juga dihitung Dalam bentuk nilai rupiah ya Nilai-nilai uang Kalau saya setornya pakai Saya Nyetornya pakai Kantor gimana? Ya kantornya kita nilai Dalam bentuk nilai uang dulu Supaya jelas Di dalam perbandingan Nantinya berapa-berapa persennya Gitu kan Nah dari itu dikumpulkan tuh Setelah dikumpulkan Terkumpul beberapa Jumlah gitu Nilai uang Dinominalkan dengan uang Lalu kita sepakati Kita usahanya apa? Sudah jelas Boleh kita mengangkat orang Di situ untuk mengelola harta kita Atau Terlibat kita di dalamnya Jadi bisa saja Kayak abang tuh Misalnya salah satu tempat Yang abang tidak terlibat di dalamnya Abang cuma sebagai pemodal Salah satu pemodal Di antara pemodal-pemodal yang lain Abang hanya menyetorkan Abang juga berhak untuk mengawasi Jalannya usaha itu Lalu abang utus Beberapa orang Yang kita sepakati secara Secara pemilik modal ini Kita sepakati Diangkat seorang direktur Diangkat seorang manajer Hasil kesepakatan Ada manajemen ya strukturnya Betul Betul itu Nah kemudian Kita sepakat nanti bagi hasilnya Seperti apa Nah itu uang yang dilebur Sudah menjadi satu tuh Sepertinya gak bisa dipisahkan lagi Sudah sulit Antara Antara si A berapa Si B berapa Sudah wujudnya seperti apa Karena sudah dilebur jadi satu ya Barangnya gak bisa dibedakan lagi Sudah gak bisa dibedakan lagi Sudah menjadi dalam bentuk Bahan baku Dalam bentuk Operasional Dalam segala macam tuh Milikku milikmu Betul Sudah jadi satu ya Tidak bisa dibisahkan lagi Tidak bisa dibedakan lagi Nah nanti kita sepakati Bagi hasilnya berapa nih Nah memang sebelum ada bagi hasil tuh Kita juga betul-betul bermain Disitu ada Misalnya tadi kayak Buya Ada kewajiban tentang zakat Terus sepakati di awal Jangan sampai nanti begitu dibagi-bagi-bagi Jadinya kecil Gak betul Nantinya ketemunya Gak satu nisop gitu Gak satu nisop lagi Dan akhirnya gak wajib zakat Kalau dikumpulkan kan besar tuh Nah iya Seperti yang tadi Buya bilang Kalau dibisahkan Bisa jadi gak sampai nisop Betul Nah itu yang kemudian Disana Kita sepakati Jakatnya sebagai macam Nah kemudian ketika dah untung Kita bagi sesuai dengan presentasi Penyetoran modalnya Apakah kalau memang Setoran modalnya sama semua Ya dibagikannya sama Ada biasanya itu Di dalam Di dalam perusahaan Namanya PT itu Personal Perusahaan Perusahaan yang terbuka Itu sebetulnya Bagian dari Tata kerja Secara syirkah PT itu ya Nah biasanya mereka Pemilik-pemiliknya Disebutnya Pemegang saham Atau komanditer Atau komisaris Itu dianggapnya mereka Sebagai penyetor-penyetor modal Nah kemudian Ini timbul Berbagai macam Ketika ada yang Komisarisnya Merasa tidak Tidak Kompeten Saya gak ikut Ngatur gimana Gak masalah Gitu Tinggalnya Nanti dibaginya Sesuai dengan Jatah dia Tapi ada yang Pemegang saham Yang merasa pengen Ikut serta disitu Boleh-boleh saja Nanti dihitung Dia seperti bekerja Yang dibayar Sebagaimana wajarnya Kita bayar Jadi dia benar Kita sepakati dulu Bahwa orang yang Terlibat sebagai Pemilik modal Dan dia terlibat juga Di dalam operasional Dia berhak untuk Mendapatkan bayaran lebih Dan kita harus sepakati itu Karena memang dia lebih Lebih keras Lebih memikirkan Dibanding Kayak abang Di salah satu Usaha Yang abang gak mikirin Apa-apa Asik banget Iya Tinggal setor aja Selesai Tinggal setiap bulan Abang lihat Rugi labanya Baginya berapa bagian Selesai Sepatas itu Kemudian Ini berkembang Lalu bagaimana Kalau yang kita setorkan Tidak berupa uang Ada orang yang Nyetornya Hanya dalam bentuk Skill Nah ini yang Kemudian Menjadi berbagai macam Tipe Di dalam syirkah itu Banyak sekali Jenis-jenisnya Tipe Jenis-jenis syirkah Yang bergulir di masyarakat Apakah itu menjadi Diperkenankan Diperkenankan atau tidak Ya itu bisa Bisa jadi sebagai ukuran Barometer Karena ada orang seperti ini Muti misalnya Saya punya keahlian Muti juga punya keahlian Kemudian kita atur yuk Saya cuma bisa keahliannya Misalnya bikin fondasi Tapi saya gak ngerti Bagaimana pasang plafon Lah Muti kan bisa Jadi ini juga disebut Sebagai syirkah juga Kerjasama kan Karena saya gak bisa Ngerjain plafon Genteng segala macam Saya gak bisa loh Tapi saya bisa ngerjain Teki Cama dinding misalnya Nah ini bisa jadi kerjasama Tapi pemodalnya siapa Bisa saja pemodalnya Ya sudah kita Kalau caranya Ini ada proyek loh Ada proyek Dia bikin Bangunan Lalu Kita bekerjasama Saya gak bisa Yang kerjakan itu semua Saya kerjasama sama Muti Itu juga harus Disebutnya juga kerjasama kan Harus ada akad yang jelas Harus ada akad yang jelas Jangan sampai nanti Begitu hitung-hitungan Hasil kerjanya Kan saya lebih banyak pekerjaannya Ini juga kan penting Coba kalau gak ada saya Kan plafonnya gak ada Kan gitu Ya coba kalau gak ada saya Juga gak ada Teki gak ada dindingnya Itu sejak awal Juga harus sepakati Nah semoga ini menjadi Pencerahan buat kita Bahwa Banyak Betul tadi kata Buya Katakan Banyak kerjasama Tetapi tidak semua Kerjasama itu Syirka Insya Allah Banyak kerjasama Tapi semua kerjasama itu Syirka Tidak semua Kerjasama itu Syirka Berarti nanti kita harus Kerocek dulu Bang Di Apa namanya dokter ya Diklasifikasikan Mana yang termasuk syirka Kerjasama yang Tidak syirka Iya dokter Ada yang mau disampaikan Tadi ada yang Ini ya Membahas mengenai Secara umum Persentasenya nanti Dibicarakan di depan Misalnya ada yang Kinerjanya lebih besar Nah itu nanti Akan dapat Pembagian yang lebih besar Keterlibatan Susunan organisasi Dan sebagainya Sudah di awal Posisinya itu ya Bang Misalnya direktur Berapa persen Enggak Kalau direktur Bukan persentase Digaji berapa rupiah dia Oh iya Kalau ke komendatornya Kepada komisarisnya Sesuai dengan Pemodalan setor Tapi ketika dia Menjabati struktural Dia dibayar Sebagaimana gajinya Jadi itu masuk Di dalam biaya operasional Nanti Karena yang dibagi itu Labanya ya Labanya yang dibagi Sudah bersih Dipotong dengan operasional Segala macam Tapi yang penting Ketika rugi bagaimana Ya bengong Mereng-mereng Karena banyak orang Yang ketika rugi Saling nuntut Betul Kalau rugi Harus dibagi bareng Sesama persentasenya Kalau untung Ya dibagi juga Jadi kerjasama yang baik Seperti itu ya Suka sama suka Sengsara sama sengsara ya Bang Baik ya Nanti bakal Harus di checklist ya Dokter ya Mana yang Kerjasama syirka Mana yang bukan ya Terus nanti Ada yang diperbolehkan Ada yang tidak Bentuknya sepraktek-praktek Yang di dalam kehidupan Kita sehari-hari Gitu ya Dokter ya Baik Sebelumnya bakal kita Sapa terlebih dahulu Dokter Sahabat-sahabat yang sudah mereles 92,9 FM Cerobohan ya Apa kabar untuk sahabat kita Di Radio Samar 96,2 FM Tulung Anggung Radio 104,8 FM Kuningan Radio Azam 103,5 FM Karimeng Kepelan Rio Radio Darul Mustafa Lumajang Jawa Timur Ada sahabat kita juga Di Radio Madinatus Salam 90,7 FM Benjar Kalimantan Selatan Dan ada sahabat kita Di Radio MBS FM 107,7 Gersik 107,7 FM Blitar Radio Wadi 88,0 Sukabumi Dan Radio Streaming Alif Lampung Serta ada sahabat kita Di Radio Panwa 103,8 FM Pahuwato Gorontalo Kita bakal Lanjut selamat ke ya Syirka Dan kita termasuk mungkin ya Para praktisi-praktisi Atau juga pelakut syirka ya Yang mana yang harus kita pilih Karena ada yang boleh Ada yang tidak ya Gitu dalam praktik Dokter ya Kita bakal berik dan kembangin Tuan-tuan semuanya Tetap stay 92,9 FM Cerobohan